Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada kalian semua yang hadir untuk menonton presentasi dari kelompok kami, yaitu tentang Artificial Intelligence Robot. Nah, sebelum kami mulai presentasi, sebaiknya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu dimulai dari saya, nama saya Ibu Togestia Parmana, dengan NPM 2007-10994. Selanjutnya bisa teman saya, Valen. Saya metodis final di Fesi Valentino, dengan NPM 2007-10867. Selanjutnya. Perkenalkan nama saya Imanual Arvelian Putra, dengan NPM 2007-10905. Selanjutnya. Dan saya perkenalkan nama saya, BGD Bogus Togestia Parmana, NPM saya 2007-10918. Jadi, apa sih Ibu itu? Ibu itu adalah Artificial Intelligence Robot. Ibu adalah robot berbentuk anjing yang mulai dikembangkan oleh Sony sejak tahun 1999. Sebenarnya sudah ada prototip dari tahun 1998, namun baru dikembangkan dan diproduksi untuk publik pada tahun 1999. Ibu dirancang sedemikian rupa untuk menirukan perilaku anjing, seperti menggonggong dan bermain bersama majikan. Produksi dan pengembangan Ibu sempat terhenti pada tahun 2006. Namun, pada Januari 2018, Sony merilis kembali seri Ibu dengan nama ERS1000 dengan segala pengembangannya. Next. Lalu, sekarang kami akan menganalisis Ibu dari page-nya. Pertama adalah Persep. Untuk Persep, Ibu dapat bereaksi seperti anjing di dunia nyata. Seperti ketika mendapat sentuhan dari sang majikan, makanya dia akan menunjukkan ekspresi senang. Lalu, Ibu juga dapat melakukan tindakan ketika mendapat rangsangan berupa suara dari majikannya. Jadi, Ibu sudah mengenali suara majikannya dan dia akan melakukan apa yang majikannya katakan sesuai dengan perintah yang ada di pikiran Ibu. Yang kedua adalah aksion. Ibu memiliki kemampuan untuk melakukan reaksi atas kemampuan dirinya sendiri. Ibu juga dapat melakukan apa yang kita perintahkan. Contohnya adalah saat kita memerintahnya untuk melakukan dansa. Kemudian, robot ini dapat berdansa ala Ibu itu sendiri. Selanjutnya, dari page ada goal di mana setiap rangsangan yang akan diberikan pada Ibu, dia akan menirukannya sebagaimana layaknya anjing pada dunia nyata. Dan itu juga sesuai dengan tujuan di bentuknya Ibu, yaitu untuk menjadi alternatif lain ketimbang memelihara anjing pada umumnya. Bisa di next. Nah, environment. Tidak ada lingkungan khusus untuk menempatkan Ibu ini. Yang dimaksud ialah Ibu dapat beroperasi di mana pun dan kapan pun pada user yang memakainya. Jadi, Ibu ini bisa digunakan baik di meja, di lantai, di manapun. Tidak ada batasan lingkungan khusus. Ibu juga dapat berinteraksi dengan diri terhadap lingkungan. Contohnya, seperti berhenti, berjalan ketika ada tepi, jadi dia itu akan berhenti ketika dia mencapai tepi meja supaya tidak menghindari jatuh, supaya tidak Ibu itu rusak sendiri, dan juga dapat menghindari ancaman yang ada pada lingkungan sekitarnya. saya di next. Selanjutnya, ada Peas yang akan dijelaskan oleh Ages. Oke, selanjutnya presentasi akan saya lanjutkan, yaitu yang pertama, performance measure. Di situ ada keamanan. Aibu itu menguntamakan keamanan karena akan diletakkan di rumah pemiliknya, ataupun majikannya. Yang kedua, ada hiburan. Aibu itu dapat digunakan untuk berinteraksi selayaknya anjing peliharaan yang ada di dunia nyata. Yang ketiga, yaitu kebersihan. Aibu itu tidak perlu diberi makan, dibersihkan bulunya, ataupun dimandikan. Aibu itu memiliki fitur yang lebih efisien di dalam kebersihan. Selanjutnya, yaitu kecepatan. Aibu perlu kecepatan dalam melakukan tindakan dari rangsangan yang diberikan. Selanjutnya, yaitu ada environment. Lingkungan yang termasuk dalam aspek ini adalah manusia sebagai pemilik yang memberi rangsangan, atau bisa dibilang user. Selanjutnya, yaitu lingkungan sekitarnya sebagai penggerak sensor yang dimiliki oleh Aibu tersebut. Selanjutnya, ada actuator. Yang pertama, itu bisa menanggapi ketika dipanggil atau diberikan perintah. Yang kedua, Aibu akan memberi respon senang ketika bagian kepala atasnya diberi rangsangan berupa lusan, seperti anjing pada umumnya. Yang ketiga, ketika diberi perintah untuk mengambil mainan, Aibu akan mengambil mainan tersebut yang bisa dibilang mainannya, contohnya berbentuk tulang, dan lalu akan mengembalikan tulang tersebut kepada usernya ataupun yang melempar mainan tersebut. Selanjutnya, yaitu sensor. Aibu itu pasti terdapat sensor yang dapat mengenali sentuhan dari manusia di beberapa titik-titik di dalam bagian Aibu. Aibu juga dapat memiliki kamera yang digunakan untuk membaca objek di depannya, seperti sang majikan atau benda-benda yang menghalangi gerak si Aibu. Dan tentunya, Aibu memiliki mic yang untuk digunakan mendengar perintah yang diberikan oleh user. Selanjutnya, ada jenis lingkungan yang bisa dilanjutkan oleh Valen. Selanjutnya, aku akan menjelaskan tentang jenis lingkungan. Jenis lingkungan yang sesuai dengan karakteristik Aibu, yang pertama adalah fully observable. Aibu ini memiliki banyak sensor yang dapat memberikan akses ke keadaan lengkap lingkungan sekitarnya setiap jangka waktu. Seperti mendeteksi ketika dia berada di tepian, maka dia akan berhenti. Karena jika tidak ada dibuat program berhenti dari tepian tersebut, Aibu dapat terjatuh dan bisa rusak. Lalu, Aibu juga dapat merasakan rangsangan di sekitar, sehingga dapat melihatkan ekspresi sesuai anjing peliharaan sesungguhnya. Seperti jika dia dielus-elus bagian kepalanya, maka dia akan memberikan ekspresi seperti senang. Itu yang dianggap oleh kami, jenis lingkungannya itu fully observable. Next. Lalu, jenis lingkungan yang kami pilih juga ada deterministic. Keadaan Aibu ditentukan oleh keadaan sekarang sesuai perilaku user, dan keadaan lingkungan selanjutnya sesuai perilaku yang diberikan sebelumnya. Aibu dapat berpindah dari satu lingkungan ke satu lingkungan yang lainnya dengan inputan user kepada Aibu. Maksudnya adalah ketika Aibu dimasukkan berupa suara panggilan, maka Aibu akan berjalan dari tempat dia pertama awal ke sumber suara. Selanjutnya. Lalu, jenis lingkungan yang ketiga adalah single agent. Yaitu Aibu dapat mengoperasikan dirinya sendiri dalam lingkungan di mana ditempatkan oleh user. Jadi, Aibu ini bisa bergerak sendiri tanpa perlu diberi perintah oleh user. Jadi, Aibu dinyalakan saja, maka dia akan bangun dan melakukan beberapa gerakan mungkin seperti menggonggong atau berjalan. Itu yang dia lakukan. Jadi, dia tidak selamanya membutuhkan perintah dari pengguna. Selanjutnya, jenis agen akan dijelaskan oleh Arvel. Jenis agen yang kami pilih adalah learning agent. Hal ini dikarenakan Aibu menggunakan kecerdasan buatan yang dapat belajar dari pengalaman user, meningkatkan kinerja sesuai dengan kebiasaan user, dan bisa memiliki keunikan sendiri. Dari kecerdasan buatan tersebut, Aibu juga memiliki face recognition untuk mengenali wajah lebih dari satu orang. Robot itu juga dapat mengenali beberapa suara yang sudah didaftarkan pada device tersebut. Sekian, terima kasih presentasi dari kami. Ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.